Halo sahabat sport, apa kabar kalian? Semoga sehat selalu. Ajang BRI Liga 1 Tengah sudah berada di akhir musim. Dari beberapa pemain tengah memperebutkan gelar top skor BRI Liga 1 di tahun ini. BRI Liga 1 memasuki pekan ke-32. Posisi teratas masih ditempati penyerang Bali United, Ilijas Pasojevic dengan 21 gol. Namun, persaingan untuk gelar individu masih berlangsung ketat. Pemain Persikabo Ciro Alvis menempel ketat dengan 20 gol. Setelah mencetak hat-trick ketika mengalahkan Persi Raja Banda Aceh 5-0. Dengan 3 gol, Ciro Alvis melampaui Yusef Ezejari dari Persik ke diri yang mengoleksi 19 gol. Di urutan berikutnya ada Carlos Fortes dari Arema FC dengan 18 gol dan Taisei Marukawa dari Persebaya Surabaya mengemas 16 gol. Penampilan Ilijas Pasojevic bersama Bali United di musim ini cukup bagus dan konsisten. Paso berpeluang menambah gol di tengah persaingan ketat dengan pemain dari tim-tim lain dengan 3 laga tersisa yang akan dimainkan Bali United. Laga terdekat, timnya akan melawan Madura United. Dari 5 pencetak gol terbanyak itu, Fortes dan Ezejari, sama-sama baru menjalani debutnya di kompetisi Liga 1 musim ini. Meski baru bermain di Indonesia, tetapi mampu menunjukkan kualitasnya sebagai pemain yang berbahaya di depan gawang lawan. Ezejari mencetak 18 gol dari 30 penampilan bersama Persik, sedangkan Fortes membukukan 18 gol dari 28 pertandingan untuk Arema. Hal serupa juga terjadi pada Taisei Marukawa. Pemain asal Jepang ini baru menjalani debutnya di BRI Liga 1 dengan mengumpulkan 16 gol dari tipu penampilan bersama baju hijau.